Intro Intro Sejak munculnya serangan virus pandemi COVID-19, ini menjadi perhatian khusus terhadap manusia di muka bumi ini bahwa kesehatan itu sangatlah penting. Sehingga pemerintah mewajibkan kita untuk membatasi aktivitas di luar rumah. Nah perubahan aktivitas ini berdampak pada segala aspek termasuk pendidikan. Siswa diwajibkan belajar di rumah sehingga guru harus kreatif dalam mendekat pembelajaran. Berbagai tantangan dan hambatan dari perubahan aktivitas ini memungkinkan munculnya pekanan hingga menjadi stres. Sehingga proses pembelajaran pun menjadi tidak efektif. Nah dengan banyaknya permasalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh stres, maka stres perlu dihilangkan dengan cara di coping atau disebut dengan coping stress. Lalu apa itu coping stress dan bagaimana cara melakukannya? Nah sebelumnya mari kita perkenalan terlebih dahulu. Halo assalamualaikum, perkenalkan saya Putri Amelia dari psikologi Uwin Wali Songo Semarang dalam program PPL Daring 2020. Saya akan menjelaskan mengenai coping stress dengan tema coping stress terhadap guru pendidik terhadap anak kala pandemi. Nah untuk selanjutnya agar kita lebih jelas, ayo simak dan pahami bersama-sama penjelasan selanjutnya. Apa itu stres? Pasti sudah banyak yang tahu mengenai stres. Stres adalah ketegangan-ketegangan yang dirasakan seseorang ketika menghadapi situasi dan kondisi yang kurang atau tidak menyenangkan atau mengancam seseorang. Stres dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap individu. Pengaruh positif dapat mendorong individu untuk melakukan sesuatu, membagikan kesadaran dan menghasilkan pengalaman baru. Sedangkan yang negatif dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan terhadap diri berupa penolakan, rasa marah, dan bahkan depresi dan lain sebagainya. Nah inilah yang perlu kita kelola dengan baik atau coping stress dengan baik dan benar agar stress bisa dihilangkan dan kita merasakan efek yang positif terhadap diri. Nah ada pun gejala-gejala stress, bisa berupa gejala fisik ataupun gejala psikis. Nah gejala fisik ini meliputi sakit kepala, sakit lambung, mudah lelah, keluar keringat dingin, dan lain sebagainya yang berdampak pada fisik. Nah sedangkan gejala psikis meliputi perasaan gelisah, perasaan cemas, kurang dapat berkonsentrasi dalam belajar ataupun bekerja, bersikap apatis, pesimis, dan emosional, dan lain sebagainya yang berdampak pada fisik. Nah jika kita tidak mampu mengolah ini dengan baik, jika kita stress, maka akan mengganggu proses belajar dan mengajar. Stress mengakibatkan berbagai dampak negatif terhadap diri maupun orang lain, bisa berupa frustasi, konflik, dan krisis. Nah dari berbagai dampak tersebut, lalu bagaimana cara kita menangani stress ini agar tidak menikmati? Nah kita bisa menghilangkan stress dengan pengelolaan stress atau coping stress yang baik dan benar. Pengelolaan stress sering disebut dengan coping, yang merupakan proses mengelola tuntutan internal dan eksternal yang ditaksir sebagai beban karena diluar kemampuan diri individu. Kemudian pendapat ahli lainnya, coping stress merupakan upaya untuk mengatasi, mengurangi, atau mentoleransi ancaman yang menjadi beban perasaan karena terjadinya stress. Kemudian untuk melakukan coping yang benar, kita bisa melakukan dengan cara menyimbangkan hidup dalam lingkungan sosial dan pekerjaan. Nah yang kedua, bicarakan keluhan dengan seseorang yang tepat dan dapat dipercaya. Lalu yang ketiga, lakukan kegiatan sesuai dengan minat dan kemampuan. Kemudian yang keempat, jagalah kesehatan dengan berolahraga atau aktivitas fisik secara teratur. Dan yang kelima, tidur cukup, makan makanan berkizi seimbang. Terlalu kesehatan dengan laku hidup pesih dan sehat. Kemudian yang keenam, kembangkan hobi yang bermanfaat. Meningkatkan ibadah dan meningkatkan diri pada Allah SWT. Selalu berpikir positif dan tenangkan pikiran dengan beberapa terapi. Untuk melakukan coping stress yang baik dan meningkatkan ketenangan diri, kita bisa dengan terapi terhadap diri sendiri, bisa dengan terapi meditasi, relaksasi, dan mengumalkan ajaran agama. Nah terapi meditasi ini merupakan latihan mental untuk memfokuskan kesadaran atau perhatian. Nah bisa dilakukan dengan teknik yoga maupun zikir. Dan masih banyak teknik lainnya. Kemudian yang kedua, bisa dilakukan dengan relaksasi. Ini mengendorkan ketegangan fisik dan psikis dan mengatasi kekalutan emosi. Tekniknya mulai dari duduk dengan tenang dalam posisi yang nyaman. Kemudian tutup mata dengan relaks. Buat relaks semua otot mulai dari kaki hingga wajah. Kemudian bernafaslah pelan melalui hidung dan keluarkan melalui mulut dengan pelan. Lakukan selama 10-20 menit hingga tubuh akan menjadi relaks. Beban stress pun menjadi berkurang dan hilang. Kemudian yang ketiga, mengamalkan ajaran agama. Nah hal ini tentu kita sebagai orang yang beragama sudah tahu bahwa ini adalah sebuah kewajiban. Agar kita menjadi tenang dan jiwa pun menjadi tentera. Nah untuk yang terakhir, agar stress tidak semakin parah, kita perlu mengetahui cara efektif mendidik anak agar tidak memunculkan stress pada guru pendidik. Nah kondisi mengajar yang tidak efektif bisa saja menciptakan kejenuhan pada siswa, sehingga berdampak buruk pada psikologi siswa. Nah cara efektif bisa diganggukan dengan menciptakan susana belajar yang menyenangkan, sehingga siswa pun termotivasi untuk belajar. Lalu yang kedua, pemilihan media pengajaran yang menyenangkan, sehingga menarik perhatian dan minat pada anak. Kemudian yang ketiga, melibatkan siswa secara aktif dalam bidang pembelajaran. Lalu yang keempat, memberikan pelayanan individu siswa, terutama bagi siswa yang sulit memahami pembelajaran ataupun siswa yang memiliki perilaku yang perlu diberikan perhatian khusus. Nah yang kelima, mendengarkan, menerima ataupun mengkoreksi dengan baik apapun pernyataan anak, agar tidak meredupkan mental aktif anak untuk mengukarkan pendapat ataupun memberikan pertanyaan. Jika tindakan kita dilakukan dengan tepat, maka anak tidak akan takut untuk memberikan pernyataan. Nah yang keenam, jangan ragu memberikan pujian pada anak, sehingga anak pun memiliki motivasi yang kuat untuk aktif dalam belajar. Nah yang ketujuh, beri pertanyaan yang mudah dijawab, sehingga siswa lainnya bisa berperan dalam menjawab. Nah yang kedelapan, biarkan siswa mengetahui pelajaran sebelum pembelajaran diberikan, sehingga apapun pembelajaran yang akan disampaikan akan sinkron. Lalu yang kesembilan, berikan punishment atau hukuman yang tepat, dan membangun, agar tidak memicu trauma atau kebencian terhadap pelajaran yang diberikan. Lalu yang kesepuluh, beri reward pada siswa yang berprestasi, agar meningkatkan semangat siswa untuk meningkatkan prestasi ke depannya. Nah sepuluh poin ini, jika diterapkan dengan baik, maka siswa pun akan efektif dalam menerima pembelajaran, baik itu secara langsung maupun pada saat kondisi saat ini dengan daring. Lalu guru pun bisa mengurangi rasa stres, dan stres pun akan menjadi hilang. Wah tidak terasa, kita telah sampai di akhir penjelasan. Nah besar sekali harapan saya, semoga ini dapat memberikan manfaat dan bisa memberikan solusi terhadap masalah saat ini, terutama bagi guru pendidik dalam mendidik anak di kala pandemi. Saya Putri Amilia, maaf atas kekurangan dan kesalahan, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.